Seorang pelajar SMP di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tewas seketika setelah sepeda motor yang dikendarai terbang melewati pembatas jalan menurun. Inilah video amatir warga yang tersebar di media sosial. Kecelakaan motor yang dikendarai pelajar berboncengan tiga siswa MTS di jalan Desa Banjar Sariwatan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Satu pelajar 16 tahun warga desa Kauncarang, Sumbang tewas di tempat. Kecelakaan berawal dari tiga pelajar berboncengan bertiga. Motor melaju dari utara, sampainya di jalur jalan yang kondisinya menurun dan menikung tajam. Pengemudi motor tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Kemudian motor tetap melaju, tak terkendali hingga terbang menimpa atap rumah warga. Pemilik rumah kaget ada suara benturan keras setelah dicek ternyata ada kecelakaan motor pelajar yang menabrak atap rumahnya. Akibat kecelakaan ini, satu pelajar pengendara motor tewas di TKP, sementara dua pelajar pembonceng motor mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pemilik rumah kaget ada suara peters. Pemilik rumah kaget ada suara peters. Pemilik rumah kaget ada suara peters. Terima kasih.